Al-Fatihah 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 Tidak musnah atau hilang pada saat kita menerima keselamatan Namun secara potensial dijadikan tidak bekerja Kelanjutan dari ketidakberdayaan dosa Tergantung dari kerjasama kita dengan roh kudus yang diam dalam diri kita Bandingkan dalam Roma 8 ayat 9 dan ayat 11 Selain itu penting juga untuk selalu menganggap bahwa diri kita Sudah mati terhadap dosa Maka dosa tidak akan berkuasa atas diri kita Seperti yang tertulis dalam Roma 6 ayat 11 Seperti Rasul Paulus Marilah kita berkomitmen untuk tidak lagi memberi kesempatan hidup kita yang lama Berkuasa atas hidup kita yang baru Pemberian dari kasih karunia Allah Dosa tidak lagi berkuasa atas kita Bila kita sadar bahwa kita telah mati bersama Kristus Marilah kita berdoa Bapak di surga kami bersyukur pagi ini Kami kembali diingatkan Agar kami selalu dekat kepadamu Bersama dengan roh kudus yang diam di dalam diri kami Kami berjuang terus Untuk melawan kuasa dosa Sehingga kami dapat hidup seturut dengan firmanmu Menyenangkan hati Tuhan Hari demi hari Ampuni kami ya Bapak Jikalau selama ini kami tidak dengar Akan bimbingan, pertolongan Dari roh kudus Kami tidak mendengarkan akan apa Yang roh kudus katakan di dalam hati kami Tetapi kami lebih mendengarkan keinginan hati kami Bahkan kami seringkali Lebih memilih untuk mendengarkan bisikan dari si jahat Ampuni kami, mampukan kami mulai dari hari ini Untuk selalu mendengar taat akan pimpinan dari roh kudus Di dalam menjalani kehidupan kami Dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa, kami memohon Amin Selamat berkarya Tuhan memberkati Terima kasih